Halo semua, saya Handra. Pada video ini, jadi saya akan bahas tentang fitur terbaru ya. Jadi, ini salah satu fitur terbaru di Deskera, Report Builder. Jadi, Report Builder ini sebenarnya masih beta version, masih beta release, tapi secara data yang ditampilkan di sini kita sudah bisa pakai sebenarnya. Dan untuk saat ini belum ada direct link dari Deskera Books-nya ya. Jadi, belum ada direct link dari Deskera Books ke Report Builder-nya. Dan, jadi untuk mengaksesnya nanti Bapak-Ibu bisa buka langsung dari link di sini. Jadi, nanti di description-nya video ini nanti saya akan taruh juga alamatnya ya. Jadi, saya langsung mulai di sini. Begitu kita sudah buka, sebelum buka ke sini, make sure kita sudah login ke web Deskera-nya kita. Terus, nanti di sini kita tinggal, kita bisa create new report langsung dari sini atau dari tombol yang di kanan atas ya. Di sini saya bisa klik tambah atau new report. Nanti di sini ada pilihannya, di sini ada beberapa template yang kita bisa define sendiri untuk formatnya mau seperti apa ya. Nah, contoh di sini, misalnya di sini saya klik new report dan saya pilih yang bentuk table. Jadi, kotak yang di sini kita bisa pilih. Dan di sini data source-nya kita bisa pilih juga. Kita mau tampilkan yang mana nih. Data source-nya saat ini yang ada seperti ini. Jadi, contoh di sini saya mau tampilkan misalnya data purchase order. Jadi, ini data order yang di menu buy ya. Data order yang di menu buy. Kita bisa tampilkan, contoh saya tampilkan aja yang ini ya. Tanggal PO-nya, total amount, status. Terus di sini saya bisa sorting, saya juga bisa filter. Ya, di sini bisa masukkan warna dari si tablenya mungkin ya. Di sini saya klik apply changes. Nanti datanya begitu sudah otomatis kebuka, nanti dia langsung ke load di kotak yang di sini. Saya bisa gedein. Nah, di sini saya bisa lihat lagi nih secara datanya seperti apa. Dan di sini saya bisa download. Jadi, kalau misalnya saya download, nanti datanya akan langsung ke download ini ya. Saat ini sebagai gambar. Atau kita bisa export juga ke dalam Excel. Jadi, download ini sebagai gambar. Export ini nanti dia akan ke sebagai data Excel. Ya, jadi seperti itu. Dan selain tadi, jadi di template, jadi di masing-masing template di sini kita juga bisa pakai ya. Di sini ada contohnya juga. Untuk sales invoice misalnya. Dan di sini, saya bisa ubah lagi di sini. Oke. Nah, kita tinggal pilih kotaknya di sini. Terus nanti tinggal disesuaikan kita mau tarik data apa. Jadi, kembali. Ini saat ini masih dalam tahap penyempurnaan juga dari Deskera-nya. Jadi, mungkin nanti kita tunggu juga. Jadi, Bapak-Ibu tetap bisa pakai. Dan tentunya nanti dari Deskera akan ada penyempurnaan lagi ya. Untuk fitur report builder ini. Oke, sekian dari saya. Semoga membantu ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.